Presiden Joko Widodo meminta jajaran TNI Polri untuk proaktif menetralisir residu-residu politik, memitigasi disinformasi pemilu, dan menjaga persatuan hingga tahapan pemilu usai Oktober mendatang. Hal ini disampaikan Presiden dalam arahannya pada acara rapim TNI Polri tahun 2024 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Tibur. Presiden menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran TNI Polri yang telah menjamin keamanan dan ketertiban pemilu 2024. Meski begitu, Joko Widodo melihat masih ada dinamika dan riak-riak kecil saat pemilu berlangsung. Ia mengingatkan agar TNI Polri terus mengawal pesta demokrasi karena masih ada beberapa tahapan pemilu sampai dengan Oktober mendatang. Saya tahu ada sedikit dinamika dan riak-riak kecil. Itu biasa dan wajar dalam kita berdemokrasi, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, itu juga sangat wajar dalam demokrasi. Namun, perlu juga saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober nanti yang perlu langkah-langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik, untuk memitigasi disinformasi-disinformasi pemilu, serta menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Terima kasih.